Dalam satu tahun menyimpan 20 dinar, ini adalah dinar, maka wajib ditarik jakatnya sebesar setengah dinar. Sama dengan teman saya, Tikuan Raya Seregar. Assalamualaikum, Tikuan. Waalaikumsalam, Rahmatullah. Akhirnya bisa tersambung juga. Nah, ini kan bisa dijelaskan, kalau saya kurang tidak ingat, Tikuan Raya ini sebagai Amir untuk Amirat Sumatera Timur. Amir untuk Amirat Sumatera Timur ya, itu untuk yang disebut dengan Bu Amalat itu atau apa? Beda lagi ya? Amir adalah seseorang yang bertugas untuk memimpin kaum muslimin yang memberikan bayi'at kepadanya. Dan oleh karena itu, melekat padanya beberapa tugas. Yang secara lain adalah, dia harus mengotorisasi, menciptakan kembali dinar dan dirham sebagai salah satu alat untuk melaksanakan ataupun menyelenggarakan mu'amalah yang khususnya adalah tijarah, yaitu perdagangan. Jadi, artinya mu'amalah itu adalah hanya sebagiannya. Dan alat untuk membayar jangka harga. Salah satu yang dilakukan kan pasar mu'amalah, ya. Nah, di pasar mu'amalah itu yang menjadi ciri khasnya apa di situ? Ya, pasar mu'amalah salah satu adalah satu lembaga ataupun institusi yang harus diadakan oleh seorang Amir. Pasar mu'amalah ini tidak ada bedanya dengan pasar yang lain, yaitu melakukan tempat pusat jual beli, hanya saja di pasar ini berlaku beberapa ketentuan yang sesuai mu'amalah, antara lain. Pasar mu'amalah itu statusnya adalah wakaf. Jadi, di sana para pedagang bebas untuk berjualan tanpa boleh dipungut retribusi atau pungutan jenis apapun. Karena pasar mu'amalah itu statusnya adalah sedekah bagi para pedagang dan para pembeli. Nah, dan di sini di pasar mu'amalah ini, mereka, para pedagang, wajib mau menerima dinar dan dirham sebagai alat tukar. Itu salah satu unsur pembeda dengan pasar-pasar lain. Nah, bagaimana ini, baik di medan sendiri maupun di Indonesia, ini perkembangannya? Saat ini pasar-pasar mu'amalah sedang berkembang. Ada yang sifatnya masih festival atau bersifat kepanitiaan, tetapi ada yang sudah reguler. Yang reguler itu antara lain, di medan satu, kemudian di Ketapang, lalu kemudian di Bintan, dan ada juga di Depok. Dan kemudian di Yogyakarta. Yogyakarta juga bahkan sudah ada mungkin dua tempat. Nah, apakah ini juga seiring sejalan dengan gerakan menggunakan kembali dinar dan dirham itu? Ya. Jadi, dinar dan dirham, tujuan pokoknya adalah untuk menegakkan zakat kembali, rukun-rukun zakat itu. Karena dalam zakat, segala ukuran tentang nisab zakat, itu diukur dengan dinar dan dirham. Dalam setiap, bila seseorang dalam satu tahun menyimpan 20 dinar, ini adalah dinar, maka wajib ditarik zakatnya sebesar setengah dinar. Nah, ketika ditarik zakat ini oleh seorang amir, maka seterusnya kan ini zakat didistribusikan kepada para mustahik. Nah, kemudian mustahik itu mungkin akan di awal-awal ini mengalami kebingungan. Ini zakat mau dibelanjakan di mana, gitu kan? Nah, disitulah perlunya kemudian kita menjalankan garakan pasar. Jadi, mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan zakat yang mereka terima ini di pasar mahamalah. Artinya, orang-orang yang berdagang di pasar itu pun yang sudah harus mengerti, ya, tentang dinar-dinar ini? Benar sekali, benar-benar. Jadi, mereka harus mengerti. Karena, sebagaimana dikatakan oleh Saidina Umar, orang-orang yang boleh berdagang di pasar kami adalah mereka yang sudah mengerti tentang din. Akhirnya adalah, aturan-aturan muamalah itu sudah mereka pahami. Sehingga mereka tidak akan terjerumus ke dalam riba dan praktek-praktek yang tidak adil di dalam perdagangan. Nah, jadi selama ini bagaimana sosialisasi ke masyarakat ini tentang dinar dirham ini? Ya, sebagaimana Denny tahu ya, sekarang ini kan isu dinar dirham itu sudah seperti menjadi isu nasional, gitu. Seorang orang membicarakannya, meskipun dengan perspektif yang berbeda-beda. Ada yang membicarakan dinar dirham itu tidak ubahnya seperti barang perhiasan di Tokomas. Ya, betul. Mereka menjadikannya sebagai komoditas, dijual dan diperjual berikan, gitu kan? Tetapi apa yang kita maksud dengan dinar dirham di sini adalah, bahwa dinar dirham ini kita perlakukan sebagai uang atau alat tukar. Dan kemudian alat membayar zakat, kemudian dipakai sebagai mahar karena demikian sunnahnya. Dan kemudian bisa dipakai untuk bersedekah, memberi hadiah, sedekah dan sebagainya, gitu. Jadi, dia fungsinya memang adalah sebagai alat tukar ataupun alat ukur dalam perdagangan. Nah, karena tadi tikuan adalah amir untuk amirul Sumatera Timur, berarti kan ini kan, gerakannya ini kan berarti se-Indonesia atau se-Dunia berarti, ya? Amir itu adalah kepemimpinan personal yang hanya akan lingkupnya tidak luas. Biasanya mereka-mereka yang dia urus itu masih dikenal, gitu. Dalam lingkup yang masih dikenalnya. Jadi, apabila ada di sekelilingnya yang berhak untuk mendapat zakat, dia tahu. Jangan sampai dia tidak tahu. Jadi, itulah lingkupnya mungkin di situ adalah dalam lingkup bagaimana dia tetap bisa menjaga lingkungannya dan mengetahui siapa muzaki atau orang yang sudah harus membayar zakatnya dan siapa-siapa mustahik yang berhak menerima zakat. Nah, kalau gerakan ini sendiri, di dunia gimana gerakan ini? Seperti apa? Ya, ini sebenarnya kan diajarkan kembali oleh seorang guru yang kita sebut Sheikh. Dalam hal ini, pada saat ini, maka Sheikh-Nyedah Sheikh Abdul Qadir As-Sufi. Beliau tinggal di Cape Town, Afrika Selatan. Dan kemudian, Dina Dirham ini atas inisiatif beliau kemudian direalisasikan oleh murid-muridnya. Yang pertama sekali itu adalah Sheikh Umar Ibrahim Padilo dari Spanyol. Lalu kemudian, ini di inisiasi pertama di Malaysia, yaitu direalisasikan oleh Sultan Kelantan. Lalu kemudian, sampai ke Indonesia, dicetak kembali oleh Amir Jain Saidi. Dan ini juga dicetak di Jerman, di Amerika, di Spanyol, dan berapa negara yang memang sudah ada Amirnya. Oh, nah saya pernah membaca yang mengatakan bahwa syariah atau misalnya berdagang dengan cara Islam ini, justru lebih berkembang di luar Indonesia yang masyarakatnya mayotas muslim. Nah, apakah benar itu? Apa berdagang dengan cara Islam ini, justru Indonesia ini termasuk yang terlambat dibanding negara-negara lain yang bukan negara yang berpenduduk muslim? Ya, termasuk sebenarnya tidak persisnya terlambat. Karena memang pengajaran ini sampai ke kita itu baru dimulai tahun 2001. Dimulai dengan sebuah seminar internasional yang diadakan di UIN Sumatera Utara pada saat itu. Lalu kemudian disebarkan oleh murid-murid Syekh yang sudah belajar ke Cape Town, yang salah satunya adalah Amir Jain Saidi sendiri. Kemudian dicetak dan ini semuanya standar, Den. Dimana-mana saja ini dipakai atau dicetak, dan karatnya itu sama semua. Jadi kalau kita pergi misalnya membawa ini ke Cape Town atau ke Jerman, maka itu sama, sama nilainya. Tidak ada kursus di situ. Jadi kalau kita pergi misalnya ke Singapura, biasanya kan kalau kita bawa uang kertas, kemudian kita tukar di Money Changer, bawa banyak rupiah sampai di Singapura, tiba-tiba kita kok kayaknya jadi miskin gitu ya. Tapi kalau dengan ini tidak, itu semua setara gitu. Nah, bagaimana tingkat penggunaannya di kalangan para pedagang sendiri, baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti di Malaysia atau di Singapura? Ya, kalau di, ya saya yang hanya tahu kemudian di Medan ya, di Medan ini sudah normal sebagai sebuah alat tukar yang digunakan di pasar muamalah. Kemudian mereka juga memperdagangkannya ini, menggunakannya sebagai alat tukar pada transaksi-transaksi yang sifatnya jual-beli online, atau di antara mereka, dan sejumlah pengusaha, umumnya sih pengusaha-pengusaha UKM gitu, sudah menyatakan menerima ini, dan mereka menjadikannya sebagai alat tukar yang dapat mereka terima untuk membeli dagangannya. Kalau sekarang satu koin dinar itu berapa nilainya itu kalau dirupiahkan? Untuk saat ini nilai tukarnya kan berubah-ubah ya, karena rupiah kan tidak stabil. Nah, untuk saat ini, satu dinar ini setara dengan 3.732.000 rupiah, atau setara dengan seekor domba besar. Sejak dulu, seperti itu nilainya, sejak 1.400 tahun lalu. Jadi kalau dulu harga seekor domba itu segitu, sampai sekarang pun segitu gitu ya? Ya, setelah 1.400 tahun kemudian tetap segitu. Setelah segitu ya? Nah, bagi orang yang suka menyimpan emas, apa kelebihannya kalau dia beralih ke dinar di haram ini? Ya, sebenarnya menyimpan emas itu kan tidak dikenal dalam Islam ya. Menimbun-nimbun emas dan perak itu, itu malah dilarang itu di dalam Al-Quran. Bahkan diancam dengan ancaman yang sangat serius itu. Jadi, bagi kaum muslimin, emas itu bukanlah emas batangan yang ditimbun. Dia harus menjadi uang, sehingga dia beredar, dibelanjakan gitu. Kalau emas batangan itu perilaku sekelompok kaum sebenarnya itu. Mereka timbun emas dalam bentuk batangan-batangan di berangkas mereka, dan mereka tidak ingin mau mengeluarkannya lagi. Lalu mereka kemudian keluarkan sebagai gantinya kertas-kertas gitu. Nah, itu sebenarnya dilaknat itu. Iya, iya, iya. Nah, kita kembali ke Pasar Bu Amalah. Kalau di Medan, di mana lokasi pasarnya ini? Di Medan ada di Komplek Bumi Serdang Damai, Jalan Lampang di Awan 3 nomor 1. Itu setiap hari apa? Setiap hari Ahad, mulai jam 9 sampai sebelum Asar. Nah, tadi kan katanya siapapun yang mau berdagang di situ bebas, boleh. Nah, kalau ada misalnya penonton channel ini yang tertarik, misalnya membuka dagangan di sana, bagaimana caranya? Jadi, Rasulullah memberikan petunjuk tentang ini. Bahwa sunnahku di pasar, kata beliau, sama dengan sunnahku di masjid. Artinya, kalau kita ke masjid, maka kita tidak perlu memberitahu lebih dulu. Jadi, datang saja ke masjid, dan kemudian siapa yang duluan sampai, maka mereka berhak mengambil tempat yang dia sukai. Jadi, siapapun yang ingin berjualan di sana, tinggal datang, gelar dagangannya gitu ya? Benar sekali. Mematuhi aturan-aturan mu'amalah yang akan dijaga oleh seorang muhtasib yang berwenang di sana. Jadi, saya telah menunjuk seorang muhtasib. Jadi, dia ada nanti yang memastikan agar para pedagang mematuhi aturan-aturan itu. Yang perlu mereka ikuti adalah aturan-aturan itu. Dan mereka tidak perlu memikirkan membayar sewa, ataupun berinfak, segala macam itu. Berinfak itu ya, itu hak mereka. Tetapi, itu tidak menjadi paksana, tidak menjadi keharusan. Artinya, keuntungan yang mereka dapatkan dari berjualan di pasar itu, lebih banyak karena tidak banyak potongan-potongan gitu ya? Dan memang tidak ada potongan. Tidak ada potongan sama sekali ya? Tidak ada penghutan sama sekali, tidak dibolehkan. Karena kalau orang ke masjid, tidak boleh kita minta mereka bayaran. Jadi, sama betul dia gitu. Ini sudah dimasuki yang keberapa kali? Ini sudah dimasuki 8 bulan, Den. 8 bulan. Ya, sejak pasar muamalah yang tetap. Apakah sudah buka lagi? Ya, sudah. Sudah, tetap buka. Dengan tetap menjaga prosedur penjagaan COVID-19. Oh, di Medan ya? Saya pikir di Jakarta. Di Jakarta kami 3 bulan, tidak boleh kemana-mana. Soalnya, beri di Medan ya. Di sini, dia lebih normal lah. Yang penting ada protokol kesehatan ya? Ada, tetap. Kita tetap menjaganya. Kalau respon sampai saat ini, bagaimana? Respon para pedagang sendiri? Ya, para pedagang di sini tetap dari berbagai tempat. Selain dari pedagang-pedagang tetap memang sudah ada di sini ya. Yang sudah memang tinggal di sekitar sini. Kemudian, ada para pedagang kadang-kadang datang dari kisaran, dari binje, dari tembung. Ada sampai dari kisaran? Kota Medan. Ada juga. Ada dari kisaran ya. Yang dijual mereka apa aja di sana itu? Macam-macam, Den. Jadi, tapi ada satu prinsip memang. Misalnya, prinsip, mungkin kamu juga tahu itu tentang pemenuhan takaran dan timbangan yang ada dalam perintah Rasul di Surah Al-Mutafifin ya. Jadi, dalam menjual barang-barang, maka mereka menjual barang sebagaimana mestinya. Misalnya, saya contohkan paling mudah ini. Kalau dia menjual misalnya mie sop atau mie ayam, maka mie sop misalnya itu harus berisi mie dan sop. Bukan mie dan micin gitu. Jadi, micin itu tidak diperbolehkan. Jadi, dia harus sop. Artinya, harus dibuat dari kaldu yang murni. Jadi, kita di sini menjadi kembali ke produk-produk yang murni, yang sehat, dan tidak dicampuri dengan hal-hal yang tidak termasuk dalam komponen barang itu. Kalau dia misalnya gula, ya gula. Tidak boleh gula ranik nasi. Dia harus gula dari tebu atau dari aren dan sebagainya. Kalau kopi mandeling, harus kopi mandeling ya. Jangan kopi yang diambil dari Jawa gitu ya. Harus sesuai dengan namanya berarti ya. Kopi mandeling? Iya. Kalau kopi mandeling, tentu saja. Karena kopi mandeling adalah salah satu produk unggulan. Bahkan sebenarnya, Den, kopi mandeling sudah dijual di sini. Sudah disediakan. Bahkan alame mandeling juga dijual di sini. Lalu kemudian ada juga tersedia ikan asap yang juga berasal dari mandeling gitu. Jadi, tanah perur-peruruk dari kampungnya Dedy banyak di sini. Iya, iya, iya. Dan itu sudah bisa dipastikan betul-betul dari mandeling ya? Benar. Itu harus dari mandeling. Dan itulah salah satu prinsip pasar ini. Jadi, ada orang yang menjadi pengawas atau yang memastikan ini betul-betul? Iya, itu namanya muhtasib. Oh, yang tadi muhtasib itu ya. Jadi, kalau ada sengketa di pasar pun, semuanya melapor ke muhtasib. Dan muhtasib yang memutuskan permasalahan mereka. Iya, iya, iya. Yang menjual misalnya sembako, ikan, segar itu ada juga? Ada. Bahkan ikan udang segar itu dibawa masih hidup dari tambaknya. Itu dari seorang pedagang dari Binjai. Binjai masuk dalam itu ada beberapa pertambakan. Apabila dia panen, biasanya dia bawa ke sini. Menarik, menarik, menarik. Jadi, pengen ikut hadir. Karena saya sudah nonton video-video-video kan ada itu teman-teman yang syuting di sana, kirim, posting. Saya sudah nonton videonya. Dan menarik menurut saya. Apalagi rumah saya dulu kan pas dikasih itu ya. Ini pasar ini sebenarnya pas di samping rumahmu dulu. Iya, makanya. Jadi, ya mudah-mudahan kapan-kapan bisa mampir lagi ke Medan. Biar mampir lagi ke pasar muamalah itu. Nah, bagi warga atau pendengar nih misalnya nih yang misalnya pengen mendalami tentang muamalah atau di rehab tadi. Apakah mereka punya sesuatu yang bisa ditanya? Ya, kalau misalnya di pasar, setiap di pasar itu selalu ada aja semacam majelis ilmu yang tidak formal. Karena mereka kapan mau bertanya, bertanya aja. Dan kita siap menjelaskan perihal muamalah itu. Tidak di bebas ya. Ya, ya. Oke. Nah, eh... Dan biasanya ada itu. Tiba-tiba ada saja kelompok kecil itu. Ya. Nah, ini sesama pasar muamalah ini, yang di Medan misalnya, di Kepulauan Riau dan sebagainya, apakah ada komunikasi? Oh, jelas dong. Ada ya. Kita melakukan, kita selalu melakukan koordinasi, bahkan kita berupaya agar ada hubungan dagang antar pasar muamalah ini. Itu disebut dengan karavan. Misalnya, kalau kita punya produk-produk yang banyak di sini, yang dibutuhkan di Palembang atau di Depok misalnya, kita memang belum terrealisasi secara seperti yang kita harapkan, tapi sudah kita mulai. Misalnya, kita bawa barang-barang ke Aceh. Ya. Lalu nanti dari Aceh juga ada barang-barang dikumpulkan dari beberapa pedagang dibawa ke Medan. Dengan demikian, dia menjadi biayanya lebih murah, karena biaya kirim menjadi minimal, kan? Ya, ya. Dan inilah yang disebut dengan karavan, sebagaimana yang dipraktekan pada masa-masa sahabat. Kita menandu karavan Usman, karavan Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Ya. Jadi praktik berdagang ala Rasulullah sebenarnya, ya? Benar. Ya. Nah, kalau saya ini, saya kan tinggal di Tangerang, Jakarta, dan sekitarnya Jamuritabek. Nah, kalau kami ke mana? Yang paling dekat itu adanya? Di Jakarta? Ya. Yang paling dekat? Kalau di Jakarta yang paling dekat itu di Depok. Oh. Di Tanah Beji. Oh. Ya, di Tanah Beji. Tanah Beji, Depok. Saya pernah ke sana, itu kemarin tumbakan durian malah kami di sana. Gak tahu kalau ada pasar muamalah di sana. Kita berharap pasar muamalahnya dan apa yang dilakukan oleh Tikwan Raya Siregar dan kawan-kawan ini, semakin, apa namanya, semakin dikenal, semakin banyak yang ikut melakukannya juga. Nah, ada semacam hibawan gak, Wan, kira-kira, buat mereka yang ingin memperdalam pengetahuannya di bidang ini? Ya, ya. Terputus tadi. Ya, ya. Nah, terakhir mungkin ya, apakah ada semacam pesan-pesan khusus kepada mereka yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang muamalah dan didadirham ini? Ya, ya. Jadi, sebenarnya muamalah ini kan jalan satu-satunya yang dapat ditempuh kaum muslimin apabila mereka ingin berdagang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi, oleh karena itu, saya kira kalau untuk belajar, sudah banyak sekali medianya ya. Video-video yang mengajarkan ini juga telah banyak disebar, diambil dari ceramah-ceramah Amir Jaim Saidi, kemudian tulisan-tulisan yang juga kita share. Dan apabila memang membutuhkan, katakanlah, semacam diskusi yang lebih intensif, silakan datang ke pasar muamalah. Dan biasanya, kalau misalnya yang dekat-dekat di Depok atau di Jakarta, maka berkunjunglah ke kajian-kajian Amir Jaim Saidi pada waktu-waktu tertentu diadakan. Di situ mungkin akan lebih mendalam. Baik, terima kasih Tikuan Raya Seregar atas waktunya untuk channel Dini Batu Barak ini. Dan kepada Anda yang menonton acara ini, dimanapun Anda berada, kalau ingin tahu lebih banyak tentang muamalah dan didatirham, Anda bisa mencari tahu lokasi-lokasi pasar muamalah yang ada terdekat di daerah dan di kota Anda. Atau Anda bisa juga menyampaikan komentar dan saran di kolom komentar video ini. Nanti akan kita jawab, semampu kita. Atau nanti kalau ada yang butuh-butuh konsultasi dan sebagainya, Anda bisa komentar di bawah, nanti akan saya sampaikan langsung ke Tikuan Raya Seregar untuk menjawabnya. Oke, Tikuan, terima kasih atas waktu dan penjelasannya di channel Youtube kita ini. Sama-sama, Den. Sukses selalu dan semoga apa yang dicesitakan selalu terwujud, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anda yang menonton, silakan subscribe terus channel ini, berikan komentar Anda untuk topik-topik apa saja yang bisa kita tampilkan di channel ini. Dan semoga Anda sehat selalu dan ikuti terus channel Deni Batubara untuk topik-topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.